Sahabat sini, kembali lagi dengan saya Iskandar Jayakusuma di channel Negeri Ukir Tempat belajarnya seni ukiran kayu Sahabat sini, di video kali ini saya masih membahas tentang pembelajaran Cara mendesain atau merangkai ukiran dengan baik dan benar Nah, di video kali ini masih seputar tentang menggambar ornamen dengan dua rumus Nah, rumusnya seperti ini Jadi, saya akan memberikan contoh rumus yang sangat simpel Cuma seperti ini ya, dan seperti ini Hanya dua, tapi bisa membuat ornamen sekeren ini Buat kalian yang sering mengeluh, mas susah banget menggambar ornamen menggunakan rumus yang mas berikan Nah, kali ini saya akan memberikan rumus yang benar-benar sangat mudah dan simpel sekali Dan itu pun hanya dua rumus seperti ini Tapi bisa memakai ukiran sekeren ini Nah, tonton terus sampai selesai Agar kalian tahu dan paham Gimana cara merangkai ukiran Nah, hanya menggunakan dua rumus Oke? Buat kalian yang benar-benar serius untuk belajar seni ukiran kayu Jangan ragu lagi untuk subscribe channel Gria Ukir Dan nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel Gria Ukir Karena di channel Gria Ukir akan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu Mulai dari menggambar, memahat, finishing dan masih banyak lagi Oke? Gak usah lama-lama lagi, kalian pasti bosan ngelihat saya ngobrol banyak Langsung saja pada videonya Oke, sahabat sini saya sudah mempersiapkan dua rumus seperti ini ya Nomor satu Rumus nomor satu Dan rumus yang nomor dua ini cukup sangat simpel Dengan kedua rumus kita akan menggambar ornamen yang sangat keren Yang pertama kalian harus memberi garis yaitu garis 90 derajat seperti ini Nah, setelah itu kemudian kita memasukkan gambar rumus yang nomor satu Jadi gambar rumus nomor satu ini adalah gambar ornamen untuk dasaran Jadi kita bisa bebas mau menggambar lengkungannya mau kemana bebas Namun kali ini saya akan memberikan contoh Cara melengkungkan gambar nomor satu seperti ini ya Jadi ini hanya dua rumus, sahabat sini Kalau kalian kemarin kalau banyak banget orang yang gak bisa Begambar gara-gara rumusnya kebanyakan atau rumusnya terlalu sulit Nah, di video kali ini saya akan memberikan rumus hanya dua dan sangat mudah untuk dipelajari Maka kalian yang masih bermula wajib banget untuk menonton video ini Karena ini benar-benar sangat mudah sekali untuk dipelajari Oke, sahabat sini, di bagian sebelah sini saya sambung menggunakan gambar rumus yang nomor satu Nah, di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor satu Jadi ini sambungan ya Sambungan antara gambar ornamen yang pertama tadi Ini bersambung-sambung seperti ini Kemudian di bagian dalam ini saya memasukkan gambar rumus yang nomor dua Nah, di bagian dalam yang paling bawah saya juga memasukkan gambar rumus yang nomor dua Nah, kemudian di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor dua Nah, untuk di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor dua Namun nomor dua ini saya membentuknya menjadi berada di atas dari ornamen sebelumnya Jadi ini yang saya hapus ini Ini wajib di hapus ya, biar tidak terlihat Mana yang atas dan mana yang bawah Kemudian di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor dua Nah, untuk di bagian sebelah ini saya juga memasukkan gambar rumus yang nomor dua Jadi ini saya mau menyambung ya Jadi antara nomor satu dan nomor dua ini mempunyai menambung kesinambungan Antara dua rumus ini akan membuat sebuah ornamen yang sangat keren Nah, kita lanjut lagi di sebagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor dua Ini agak nyelempit ya Saya menggambarnya lagi kecil Kemudian di bagian luar seperti ini saya juga memasukkan gambar rumus yang nomor dua Nah, untuk di bagian sebelah sini ini saya memasukkan gambar rumus yang nomor dua Jadi sama, sebelahnya pun saya juga memasukkan gambar rumus yang nomor dua Nah, kemudian di bagian sebelah sini ini ya Saya menyambung dari gambar rumus yang nomor satu Ini saya sambung pada menggunakan gambar rumus yang nomor dua Jadi sama ya Seperti biasanya Sambung menyambung Kemudian di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor dua Jadi ini nomor duanya juga lumayan banyak sekali Untuk nomor satunya hanya sekedar untuk membuat dasaran ornamen Nah, sebelah sini saya juga memasukkan gambar rumus yang nomor dua Di bagian sebelah sini juga dimasukkan gambar rumus yang nomor dua Untuk di bagian sebelah sini saya juga memasukkan gambar rumus yang nomor dua Nah, setelah selesai Kita saatnya mempertebal menggunakan sepidol Jadi ini biar terlihat lebih jelas dan biar lebih bagus lagi Untuk dicontoh atau diikuti Cara menggambar kemungkinan seperti ini Dengan sepidol akan semakin jelas dan semakin mudah untuk dipelajari Nah, dan jangan lupa buat kalian semua untuk memberi Coretan, coretan ornamen Di dalam sebuah gambar ornamen rumus-rumus yang sudah saya berikan seperti ini Kalian juga harus melatih gambar-gambar rumus yang lain yang sudah saya berikan di video-video sebelumnya Semoga kalian segera lancar dan segera menjadi seniman ukir yang hebat Dan selalu semangat terus berkarya di dalam dunia seni ukir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah gambar ornamennya Nah, kemudian yang saya arsir ini Ini kalau dikayu bisa dibikin ukiran kerawangan atau ukiran kolong dan juga bisa digunakan untuk ukiran pelemahan Jadi, ukiran pelemahan itu tidak benuk Sama rata Ya, selalu sini Kemudian Setelah diarsir seperti ini Kalian bisa menjiplak atau mengemal gambar ini Dan bisa ditempel pada media yang akan anda ukir Nah, untuk yang saya contohkan ini berada di pada ukiran pojok ya Ukiran 90 derajat Biasanya bisa digunakan pada meja, pintu, dan lain-lain Hasilnya setelah kita menggunakan dua rumus seperti ini ya Jadi, hanya dua rumus bisa menghasilkan ukiran segeran ini Oke, sampai sini Itulah video tutorial kita kali ini Semoga video saya bermanfaat buat kalian semua Semoga video saya menginspirasi buat kalian semua Ketemu lagi di video-video selanjutnya Salam dari saya Salam jiwa seni Selamat menikmati